Kita awali BPJ hari ini dari wilayah Tangerang Selatan, warga Kelurahan Cirende, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, dihebohkan dengan penemuan sesosok mayat yang mengapung di area Situ Gintung. Isak tangis keluarga pun pecah setelah mengetahui salah satu anggota keluarga mereka ditemukan sudah tidak bernyawa. Warga Kelurahan Cirende, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan, Banten, mendadak heboh dengan penemuan sesosok mayat yang mengapung di area Situ Gintung. Mayat berjenis kelamin laki-laki ini pertama kali ditemukan oleh warga yang tinggal di dekat lokasi penemuan. Awalnya warga curiga melihat benda mengapung di area Situ. Saat didekati, terlihat jelas jika benda tersebut adalah jenazah manusia. Warga pun langsung melapor ke pihak kepolisian. Kapolsek Ciputat Timur, Kompol Kemas Mohd Syawaludin membenarkan adanya temuan jenazah tersebut. Tim yang melakukan proses identifikasi mendapati identitas korban bernama Arifin, 41 tahun warga Rempoa, Tangerang Selatan. Dari hasil pemeriksaan luar tidak ditemukan adanya bekas tanda kekerasan di tubuh korban. Hal ini diperkuat oleh keterangan keluarga yang datang ke lokasi kejadian dan mengatakan jika korban depresi akibat sakit yang dideritanya. Pukul 12.30 kami mendapatkan laporan adanya sesosok jenazah mengambang di Situ Gintung dengan inisial AA. Berdasarkan hasil identifikasi fisik yang tampak tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Korban sudah tiga hari meninggalkan rumah. Lalu diketahui sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Usai dievakuasi, jenazah langsung dibawa ke rumah sakit Fatmawati, Jakarta Selatan, guna kepentingan otopsi. Hakim Najili, Jawapos TV, Tangerang, Banten.